Hari kedua berada di Manila, Filipina, Senin 13 November, Presiden menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-31, pukul 10 waktu setempat atau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Serangkaian agenda KTT ASEAN ke-31 telah menanti Presiden mulai dari sidang pleno, jamuan santap siang, hingga sejumlah pertemuan lainnya. Sebagai mana diketahui, dalam rangkaian kegiatan KTT ke-31 ASEAN ini digelar beberapa KTT terkait lainnya, di antaranya KTT ke-5 ASEAN Amerika Serikat, KTT ke-20 ASEAN Tiongkok, KTT ke-19 ASEAN Korea Selatan, dan KTT ke-20 ASEAN Jepang. Sedangkan pada hari kedua pelaksanaan KTT ASEAN, sebanyak 10 kegiatan telah terjadwal untuk Presiden. Total dalam dua hari ini akan berlangsung 21 kegiatan yang akan dilakukan oleh Presiden. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Tim Liputan, Kantor Berita Antara, Muwartaga.